Sumber Cakarwesi Kota Kediri Pesong ini menghidupi sebanyak 150 kepala keluarga, karena itulah sumber panguripan terus dijaga kelestariannya. Penghijauan diikuti Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri, Muhammad Solikin dan sejumlah stakeholder lain. Ada pula komunitas pencinta alam, pelajar dan mahasiswa. Pemerintah Daerah Kabupaten Kediri memberikan apresiasi dan penghargaan yang sedikit tingginya, khususnya kepada Radar Kediri yang telah berkontribusi secara nyata bagi pelestarian lingkungan hidup di sekitar kita. Kita tahu bahwa persoalan ketersiaan air bagi masyarakat khususnya untuk konsumsi maupun kebutuhan lain sangat dibutuhkan. Dan di musim penghujan ini Radar Kediri telah memberi contoh kepada masyarakat bahwa betapa pentingnya kita merawat melestarikan lingkungan. Karena itu pemerintah daerah sungguh memberikan apresiasi dan penghargaan. Dan tentu ke depan kegiatan semakin ini bisa dilanjutkan dalam bentuk kegiatan yang lain melalui eksplorasi berbagi bidang yang itu bagian dari kekayaan kita untuk kita gali, kita tunjukkan bersama bagi kesehatan masyarakat. Dari sumber Panguripan, penghijauan akan dilanjutkan di beberapa sumber yang kondisinya kritis. Ratusan peserta sangat antusias mengikuti aksi penghijauan ini. Mereka menyadari pentingnya menjaga sumber mata air untuk kelangsungan hidup di masa mendatang. Menurut saya kegiatan ini sangat penting dikatakan seperti kegiatan konservasi di mana banyak lahan yang sudah dialihusikan menjadi pumaan. Salah satu bentuk kegiatan konservasi lingkungan dengan cara seperti ini. Dia menanam pohon untuk tetap menjaga kelersarian vegetasi sumber daya air.